Hai hari ini kita akan mereview tentang kura-kura jenis redbelly atau koter yang ada di yang ada di kolam saya nah cuman nih kolamnya belum dikuras nih jadi sekalian kuras akan kita sekalian review Oke kita akan kuras dulu hai hai Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Juragan Kurang Buat teman-teman yang baru lihat video saya kali ini Saya ucapkan terima kasih Sudah berkenan mampir Jangan lupa Lihat juga video saya yang lainnya Namun Sebelum masuk ke video kita kali ini Pastikan teman-teman sudah subscribe Like and comment Ayo kita sama-sama membangun video ini Agar lebih banyak bermanfaat Untuk teman-teman better tutor lainnya Oke sudah selesai di kuras Kita akan mereview satu-satu Ini sebenarnya cekir aja Untuk red belly sendiri Atau jenis supporter Sebenarnya agak males Mereviewnya Makanya dari kemarin Saya tidak bikin review ini Karena nanti di apa ya Ditahu sama teman-teman yang lain Karena gini kan ya Untuk red belly sendiri Sebenarnya Saya ada beberapa teman ya Sama Jadi ini Di jenisnya kura-kura Kita emang Hunting bersama Jadi kalau ada yang posting Red belly Buat dijual Betina Itu biasanya pada munculan tuh Yang tukang hunting red belly Makanya ini Kalau bikin video ini Agak males Karena nanti pada Di Apa ya Di PM Kalau tidak di Apa di inboxin So ya Makanya dari kemarin Nah bikin Bikin Nah Untuk mereview Ya bikin aja lah Ini belum berani Sebenarnya belum berani Saya review Dita kait yang pertama Saya belum paham Jenis-jenis ini Cara membedakannya Bagaimana Terus Karastrik Ciri khasnya Bagaimana Karastriknya Bagaimana Lalu juga Jantan betinanya Ada yang sudah Ada yang belum Jadi Agak bingung Tapi ya Demi teman-teman nih Kita akan review Mungkin ke depannya Saya akan Mereview Untuk jenis Disini Per Masing-masing Jenisnya Tapi apabila Sudah punya Jantan betinanya Jadi kita Untuk membandingkan Jantan betina itu Lebih gampang Oke Saya akan sedikit Cerita tentang Nah ya Kelakuras saya Untuk jenis ini Kotor Yang pertama kali Saya dapat Ini dia Nah ini Ini Saya dapat Sekitaran Tahun 2015 Jadi ini Ceritanya Ini Ini waktu pertama Beli Ini Ini dibilang Alabama Cuma Saya sehat itu Tidak terlalu Pengaruh Sama nama Sama jenis Kura-kura Jenis Red belly Jenis Quarter Saya tidak terlalu Pengaruh Saat itu 2015 Saya mulai Project Breeding Dan saat itu Yang Mulai Saya Breeding Ialah Brajil Ya Ketika Awal Breeding Pendapat saya Hampir sama Dengan umumnya Teman-teman Yang Pemula-pemula Breeding Yaitu Coba Menyilangkan Berbagai Jenis Jadi Ini Saya Beli Brajil Dari Jogja Saat itu Saya ngumpulkan Dari Beberapa Brajil Terus Saya Beli Jantannya Tapi Saya tidak Beli Jantannya Brajil Yang saya Beli Jantannya Ini Sama Yellow belly Alhasil Satu tahun Tidak dapat Telur Sama sekali Terus Saya mulai Akhirnya Saya beli Jantannya Brajil Jantannya Res Mulai Yellow belly Juga Saya carikan Betinanya Tinggal Yang ini Punya Jantan Mulai Besar Saat itu Dia dah Mulai Sudah Mulai Birahi Sama Jenis Hybrid Yellow belly Res Yang Betina Eh malah Bukan yang Betina Dia malah Birahinya Menarik Dan Meeting Sama Ini Sama Hybrid Yang Jantan Wah Itu sudah Dari situ Saya Aduh Ini Kayaknya Emang harus Dicarikan Betinanya Oke Saya mulai Searching Searching Di Facebook Tentang Alabama Betina Karena Imponya Dari Sellernya Awalnya Alabama Ada Ada Beberapa Cuma Saya Kontak Kontak Lagi Itu Apa ya Postingannya Sekitar Tahun 2000 Ya 2012 An Awal Sekitar 2012 2011 Jadi Saya Kontak Lagi Katanya Sudah Tidak Ada Airnya Ada Yang Punya Betinanya Dan Betinanya Alabama Itu Saya Dapat Impor Juga Dari Temen Di Jawa Timur Cuma Saya Kontak Kontak Ternyata Tidak Mau Dilepas Jadi Sudah Saya Nyerah Untuk Dinyarikan Betinanya Ini Yang Sesuai Dengan Jenisnya Yang Impor Di Awal Alabama Oke Saya Pikir Abis Itu Apa Namanya Tiada Rotan Akar Penjadi Artinya Untuk Ini Supaya Dapat Pasangannya Yang Selanjutnya Saya Carikan Ialah Jenis Nelson Saya Tidak Perkir Jenis Lain Yang Saya Tahu Saat Itu Adalah Nelson Jadi Saya Berusaha Hanting Nelson Ternyata Tidak Dapat Yang Ukuran Indoan Karena Dia Sudah Mulai Berakhir Saya Harus Menyarikan Yang Ukuran Hidukan Air Air Saya Dapat Tapi Saiz Yang Kecil Yang Ini 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 Awalnya Dilelang Dilelang Cuma Saya Lihat Kapasnya Tidak Bagus Saya Tidak Terlalu Minat Saya Ngalah Aja Ketika Ikut Lelang Tahu Nanti Ada Yang Lain Untuk Betina Nelson Nah Searching 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 Nunggu 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 Sampai Uangnya Tinggal Ngepress Saya Tidak Dapat Akhirnya Yang Menang Lelang Kemarin Yaitu Mas Dimas Saya Kontak Lagi Akhirnya Saya Beli Ternyata Dia Emang Lepas Pasang Dengan Jantan Lagi Nah Itu Ukurannya Masih Kecil Sekitar Berapa Satu Saya Beli Sekitar Sepuluhan Sekitar 11-12 cm Ini Sudah Saya Belinya Saat Tahun Ya Sekitar 2016 Ini Sudah Berarti Sudah Sekitar 3 tahun Sama Saya Sudah Ukurnya Segini Ini Ketika Saya Posting Wah Ini Pernyata Sudah Berpindah Tangan Banyak Sampai Akhirnya Pada Saya Karena Ini Ada Ciri Ciri Seperti Ini Cacat Ya Kerapas Tidak Ini Saya Mikir Awal Tidak Masalah Karena Ini Tidak Mengganggu Produksinya Jadi Hanya Bentuk Kerapas Saya Mudah Mudah Dengan Kondisi Seperti Ini Nelor Bagus Saya Beli Ini Saya Dapat Petin Tapi Nunggu Kestian Juga Lalu Itu Masih Seke Masih Hanteng Buat Induan Atau Betina Nelsoni Yang Buat Pasangannya Tadi Oke Tapi Amunisi Sudah Habis Jeleknya Saya Untuk Ini Ketika Uang Ada Kurang Kurang Tidak Ada Tapi Ketika Uang Tidak Ada Kurang Kurang Ada Akhirnya Ada Yang Posting Tapi Itu Juga Ukuran Kecil Saat Itu Saya Menawarkan Teman Disini Jadi Waktu Saya Di Jogja Saya Sering Bantu Teman Teman Disini Dari Jogja Buat Dikirim Kesini Nah Saat Itu Yang Dapatnya Mana Ya Nah Ini 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 Juga Waktu Dapat Kecil Waktu Dapat Kecil Ini Belinya Sama Mas Sidik Sekarang Orangnya Kudasalah Sudah Kuliah Di Musir Nah Saat Itu Teman Disini Minta Belikan Ini Minta Belikan Nelsoni Nah Itu Ada Dua Ini Dua Nelsoni Sama Satu Peninsula Nah Burungan Minta Tiga Ekor Oke Tiga Ekor Saya Lobikan Segala Macem Nego Dapat Nego Ongkir Akhirnya Dikirim Ke Jogja Nah Saya Bawa Kesini Sama Teman Yang Nitip Ya Mungkin Karena Dia Tahu Saya Lagi Nelsoni Betina Saat Itu Ukurannya Beli Sekitar Sepuluh Senti Dia tahu Saya Lagi Butuh Nelsoni Betina Yang Ini Dititipkan Ke Saya Jadi Waktu Kurang Sepersenti Dititipkan Ke Saya Dan Peninsula Satunya Sama Nelsoni Satunya Itu Dibawa Sama Dia Ini Pun Saya Masih Bingung Apakah Benar Nelsoni Atau Tidak Cuma Ya Saya Bilang Sudah Dikip Sampai Sekarang Sekitar Sekitar Dua Pulang Lebih Sudah Untuk Indok Ini Jenis Mereka Sekitar 30 Senti Baru Bisa Produksi Oke Ini Saya Apa Namanya Saya Keep Tapi Juga Sama Belum Induan Otomatis Saya Masih Penasaran Saya Kepingin Berusaha Mengupayakan Punya Induan Betina Untuk Jantan Yang Sebelumnya Tadi Pada Akhirnya Dapat Di Palembang Dapat Di Palembang Itu Sebenarnya Postingan Lama Saya Kontak Ternyata Masih Ada Lalu Saya Beli Dia Bisa Girim Dari Palembang Ke Kalimantan Ternyata Girim Sehari Sampai Sampai Kesini Ternyata Mati Ini Fotonya Saya Masih Nyimpan Fotonya Dan Foto Dia Waktu Mati Pun Saya Masih Nyimpan Padahal Cuma Sehari Mati Info Ternyata Pas Disana Sudah Sakit Makanya Sama Dia Di Harapkan Bisa Sembuh Disini Artinya Wah Itu Sudah Apa Ya Sampai Bikin Postingan Dilema Petani Kura Kura Itu Menyarikan Pasangannya Ternyata Sudah Dapat Mati Kesini Kesini Pada Akhirnya Saya Tahu Yang Saya Beli Itu Bukan Nelsoni Betinanya Mati Itu Peninsula Karena Itu Saya Lihat Corak Kepalanya Itu Ternyata Peninsula Bukan Nelsoni Dan Belum Kejeki Mananya Bagus Dia Belagi Induan Oke Itu Masih Masih Payah Besar Untuk Menyarikan Pasangannya Si Jantan Tadi Pada Akhirnya Saya Dikontak Sama Mas Deut Sama Mas Deut Kelaten Ada Postingan Nelsoni Di Kaskus Ada Postingan Nelsoni Dia Nggak Mau Ngambil Cuma Lagi Nggak Punya Duit Sebenarnya Saya Juga Nggak Ada Cuma Karena Saya Butuh Jantan Eh Sebut Tina Mau Dicarikan Uang Nggak Kemarin Saya Jual Apa Saya Lupa Ya Akhirnya Dapat Dan Sudah Saiz Indukan Ini Dia Ini Dapat Akhirnya Bisa Dikiam Disini Saya Apa Namanya Saya Lihat Ternyata Kayaknya Juga Bukan Nelsoni Lihat Yang Bikin Bukan Nelsoni Lihat Kepalanya Lainnya Seperti Ini Tipis Mirip Apa Ya Tebalan Lainnya Mirip Peninsula Tapi Kerapasnya Bukan Peninsula Lalu Di Bagian Giginya Di Bagian Giginya Itu Ada Giriginya Ini Harusnya Jenis Jenis Quater Saya Pernah Lihat Infonya Yang Seperti Ini Jenis Jenis Quater Ada Giriginya Seperti Ini Makanya Bingung Jenis Apa Ya Sudah Keep Aja Keep Aja Saya Dapatnya Ini Sekitar Pertengahan Apa Ya Lain Pertengahan 2017 Sekitar Pertengahan 2017 Ternyata Ini 2018 Nelor Wah Itu Senangnya Luar Biasa Dan Yang Paling Luar Biasa Lagi Bulan Januari Dia Nelor Bulan Februari Dia Nelor Maret Nelor April Nggak Mei Nelor Jadi Dalam 5 Bulan Dia 4 Kali Nelor Itu Karena Lihat Potensi Nelor Yang Luar Biasa Cuma Dari 4 Kali Nelor Itu Semuanya Invertil Nah Itu Saya Mulai Gelau Lagi Karena Yang Pertama Apakah Dia Pengaruh Beda Jenis Antara Jantan Dan Betinanya Saya Nggak Tahu Apakah Belajar Nelor Yang Yang Jelas Dia Sudah Propen Artinya Sudah Propen Artinya Saya Harus Tahu Formulanya Atau Setidaknya Bisa Menyarikan Lagi Yang Jantan Atau Saya Dapat Jantan Lagi Yang Buat Ngawinin Dia Karena Saya Bikirkan Aja Teman Teman Bayangkan Aja Dalam 4 Bulan Hampir Tiap Dalam 5 Bulan Hampir Tiap Bulan Dia Nelor Artinya Potensi Banget Saya Langsung Bepikir Untuk Saatnya Harus Nambah Jantan Lagi Oke Saya Nambah Jantan Tapi Dari Situ Saya Bepikir Untuk Mencari Betina Jenis Ini Lagi Karena Saya Lihat Potensi Breathing Bagus Harus Cari Ini Lagi Cari Betinanya Lagi Bepikir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton